Banyak air mata, Selene Evangelista diramal bakal nikahi pria beristri ini padahal baru sandang status janda. Sebut sudah menaruh hati sejak lama. Dilansir dari suara.id Setelah 5 tahun berumah tangga, Selene Evangelista ini akhirnya resmi bercerai dari Stefan William. Selene Evangelista pun disebut bakal segera berbahagia meski baru saja sandang status janda. Pasalnya diramal bakal segera dipinang oleh sosok pria ini. Ramalan ini diungkapkan oleh seorang ahli tarot Denny Darko. Video mengenai ramalan Selene Evangelista ini pun diunggah oleh sebuah akun Instagram. Kamis 11 November 2021 Meski diramal bakal menikah lagi, sosok pria yang bakal meminang Selene Evangelista ini sudah memiliki istri. Pria yang akan mendekati Selene sudah menanti cukup lama agar bisa memiliki Selene. Meskipun kini pria tersebut sudah beristri kata Denny Darko. Mulanya Denny Darko ini menyebutkan kalau usai bercerai dengan Stefan William bakal banyak sekali air mata kebahagiaan untuk Selene. Kisah asmara Selene Evangelista diramal Denny Darko. Saya lihat akan banyak sekali air mata, tapi air mata kebahagiaan, ujarnya. Ahli tarot ini bahkan menyebutkan kalau pria ini telah menaruh hati untuk Selene sejak pernikahan pertamanya. Seseorang ia sedang mendekat, sangat dekat sekali. Sejak pernikahan pertama Selene ini sebenarnya dia sudah menaruh hati sambungnya. Ia juga mengungkapkan kalau pria yang bakal mendekati Selene ini sudah menanti cukup lama agar memiliki mantan istri Stefan ini. Dia menanti sekian lama, tapi dia sudah memiliki istri dan istrinya Selene juga kenal bebernya. Kendati bakal didekati pria beristri, Denny Darko juga menyebut bila Selene ini tak akan mengambil tindakan seperti pelakor. Tapi Selene mengerti akan hal ini, ia tak akan bermain hapi seperti itu. Denny Darko juga menjelaskan mengenai air mata yang bakal dialami oleh Selene. Rupanya air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Pasalnya Selene bakal segera memiliki momongan lagi, usai menikahi pria tersebut. Ada beberapa orang air mata bahagia tadi karena akhirnya akan punya anak lagi, Pungkas Denny. Pria beristri ini disebut segera nikahi Selene Evangelista, rupanya bukan orang sembarangan. Baru beberapa bulan bercerai dengan Stephen William, Selene Evangelista disebut-sebut bakal dilamar oleh sosok pria beristri. Bahkan sosok pria yang akan menikahi Selene Evangelista ini sudah berumah tangga selama 5 tahun. Sontak saja, kabar Selene Evangelista bakal menikah lagi langsung jadi sorotan. Pria yang akan mendekati Selene sudah menanti cukup lama agar bisa memiliki Selene meskipun kini pria tersebut sudah beristri. Selene Evangelista bongkar sifat asli Stephen William, ternyata berzodiak Leo punya sifat ini. Sifat-sifat mantannya banyak yang berzodiak Leo termasuk mantan suaminya Stephen William. Banyaklah mantan Leo, lo mau nanya siapa nih mantan suami gue juga Leo. Cetuh Selene Evangelista saat bertemu dengan Gia Yobi. Pedang lut berparas cantik. Dari pengalaman Selene, mantan-mantan pasangannya memiliki karakter berbeda-beda. Walaupun sama-sama berzodiak Leo. Ada yang introvert, ada pula yang suka keramaian. Sebagai mantan suami Selene, sifat asli Stephen pun akhirnya terkuat. Leo itu berbeda-beda ya, kalau yang gue tangkep ada Leo itu yang introvert. Ada yang demen nongkrong, ngobrol, ngomong-ngomong, bongkar Selene. Ya, aktris Selene Evangelista bertemu dengan Gia Yobi, pedang lut berparas cantik dan perpenampilan yang menjadi idaman banyak orang. Seusai bercerai dari aktor Stephen William, Selene Evangelista lantas buka-bukaan sifat aslinya kepada Gia Yobi. Wanita berdarah Italia tersebut mengakui punya penyakit yang bukan terkait fisik, yakni gampang bosan. Sama seperti Gia Yobi yang juga demikian. Ya, mereka sama-sama lahir di bulan April berzodiak Aries. Pengakuan tersebut terungkap dalam tayangan kanal Youtube Langit Entertainment. Karakter seorang Aries yang suka merasa bosan nyatanya juga dimiliki oleh Selene Evangelista. Awalnya Selene menasehati Gia Yobi yang selingkuh dari kekasihnya. Gue tau Aries nih penyakitnya jenuhan, bosenan dengan dia yang gitu-gitu aja. Nurutin lo dan gak ada tantangannya, kata Selene Evangelista. Maka dari itu artis yang kini disukai dekat dengan Rulya B. Margana itu berusaha memberikan solusi kepada Gia. Itu gak akan pernah berhenti sampai lo memanage diri lo sendiri. Jadi lo gak akan berhenti mencari kebahagiaan di luar kecuali lo merasa cukup. Beber Selene. Gia pun menyindir perkataan Selene, ini kakak ngomongin diri sendiri ya, centilnya. Lantas Selene mengakui dirinya yang juga punya pengalaman seperti itu, karena gue juga pengalaman. Gue juga Aries, gue tau rata-rata Aries penyakitnya bosenan. Akui Selene. Gia Yobi tak menampi pernyataan Selene sebab dia pun merasakannya. Benar-benar terus aku kayak senang bikin masalah gitu kak, papar Gia. Diketahui Gia Yobi berpacaran dengan pesepak bola Gian Zola. Zola rupanya memiliki zodiak Leo sama seperti zodiak Stephen William. Alhasil Selene jadi menyentil sifat asli mantan suaminya tersebut. Gue juga pernah punya mantan Leo, ucap Selene. Bosan atau dalam kata lain jenuh menjadi salah satu rasa yang dikhawatirkan muncul dalam panjangnya usia pernikahan. Kalau kamu bosan karena terlalu sering melihat keburukannya yang melukaimu, keputusan untuk memilih berpisah masih wajar. Tapi kalau rasa bosan muncul pada pasangan yang sebenarnya punya sikap dan karakter baik-baik saja, kamu perlu cari cara untuk menanganinya. Sebab memilih langkah bercerai karena alasan ini sama sekali gak dewasa. Kalau kamu sedang dilanda rasa bosan pada pasangan padahal hubungan rumah tangga kalian baik-baik saja. Coba renungi beberapa alasan positif. Bosan itu cuma perasaan selingan di antara rasa cintamu yang sudah terpupuk dalam. Coba flashback deh ke masa di mana kamu memperjuangkan cinta buat dapetin pasangan mengajaknya menikah. Kenang juga seberapa banyak masa-masa manis dan pahit yang sudah dilewati bersama. Ungkapnya bukankah cinta yang sudah terpupuk itu begitu dalam? Apakah kamu sampai hati melenyapkan semua kisah itu hanya karena rasa bosan? Gak cuma dalam hal membina hubungan rumah tangga, rasa bosan juga bisa muncul dalam pekerjaan atau aktivitas lain. Ungkap Selin mengakhiri.